Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Blitar mengekspor ikan koi ke negara Malaysia secara mandiri tanpa melalui daerah lain dengan total 170 ekor ikan koi dari berbagai jenis. Pemerintah Kabupaten Blitar menorehkan sejarah dengan sukses melakukan ekspor ikan koi ke luar negeri secara mandiri. Dan Malaysia menjadi negara pertama yang menjadi tujuan ekspor kali ini. Total ada 170 ekor ikan koi yang diekspor dan UD Seng Rila Fis Indonesia yang berkantor di Desa Purworejo Kejamatan Sanankulon Kabupaten Blitar menjadi eksportir ikan koi pertama. Produksi ikan koi Kabupaten Blitar pada masa pandemi COVID-19 mencapai lebih dari 200 juta ekor per tahun dan sudah merambah pasar internasional seperti negara Singapura, Malaysia, Jerman, Belanda, Itali, dan Amerika. Namun masih dilakukan melalui eksportir dari daerah lain yakni Bogor dan Jakarta. Ekspor ikan koi secara mandiri ini tidak lepas dari terobosan pemerintah Kabupaten Blitar melakukan inovasi dan melobi. Alhamdulillah ini impian kita bertahun-tahun ya bisa berangkat sendiri karena sentra koi ada di Kabupaten Blitar. Dan kalau kemandirian ini sudah muncul pada hari ini mudah-mudahan nanti kita bisa ekspor lagi ini tadi ke Malaysia, ke luar negeri yang lain Amerika, Jerman, Jepang, Thailand, namun nanti kita akan support di Pemkap sini. Tapi ini baru pertama kali untuk berangkat ke luar negeri dengan mandiri. Kalau kita lihat sendiri memang koi kita banyak diminati ya? Betul, kita kan selama ini nitip ya kalau mau ekspor itu lewatnya Bogor sama Jakarta. Nah ini yang mereka tidak tahu kalau koi itu dari Blitar sebenarnya. Karena hanya kita kirimnya sampai Bogor sama Jakarta. Harapannya nanti akan nambah di negara-negara lain? Pasti, jadi kita harapannya inovasi dari peternak pembudaya koi ini harus ditingkatkan supaya kualitasnya ini bagus. Kita bisa diterima di negara-negara yang lain yang mungkin peminatnya lebih banyak di luar negeri ya. Misalkan jenis apa yang mereka senang, jenisnya macam-macam koi itu. Jadi negara-negara ini beda-beda minatnya. Ikan koi asal Kabupaten Blitar diminati manca negara karena kualitas ikan serta cara budidaya yang menjadi daya tarik pasar internasional. Dengan ekspor mandiri itu bisa digelar lomba ikan hias jenis ikan koi dengan level lokal dan nasional guna mempermudah promosi bagi pembudidaya ikan koi Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!